Dalam pameran Zhuhai Airshow 2022, Loyal Wingman FH-97A memulai debut pertamanya. Ini adalah sejenis kendaraan udara tak berawak yang dapat menemani pesawat tempur berawak dan menyediakan dukungan intelijen, informasi, dan daya tembak. Dikembangkan oleh Fei Hong Company di bawah Akademi ke-9 dari China Aerospace Science and Technology Corporation milik negara, Loyal Wingman yang dipamerkan kepada publik untuk pertama kalinya ini, diharapkan akan sangat mengubah pola pertempuran pesawat udara berawak konvensional dengan menciptakan ceruk baru dalam sistem pertempuran udara. FH-97A dapat melakukan pengintaian kolaboratif dengan pesawat misi khusus, karena ia dapat mendeteksi potensi ancaman dan memberikan peringatan dini dengan terbang di depan pesawat berawak, atau juga dapat memperpanjang waktu dan cakupan pengintaian dengan memanfaatkan daya tahan dan jangkauannya yang panjang. Saat bekerja sama dengan jet tempur, FH-97A dapat melakukan supresi pertahanan udara dengan membawa muatan senjata dan jamming elektronik, serta melakukan tugas pengintaian dan intervensi jarak dekat, yang memungkinkan pesawat tempur menembus dan melumpuhkan pertahanan musuh. Menurut kepala perancang drone, FH-97A tidak hanya menjadi sensor, tetapi juga gudang amunisi dan juga asisten cerdas untuk pilot. Ini dapat memperluas kesadaran situasional pilot dan ruang lingkup serangan. Setiap wingman dapat dengan cerdas menganalisa informasi pertempuran dan membantu pilot untuk membuat keputusan. Dalam pameran Zhuhai Airshow China 2021 sebelumnya, perusahaan Feihong pernah memamerkan generasi baru sistem UFV Multiguna berkecepatan tinggi yang disebut sebagai FH-97, yang mengadopsi desain siluman dan dapat dengan cepat mencapai zona pertempuran dalam radius 1000 km. Namun, FH-97A di pameran 2022 ini telah mengalami perubahan besar berdasarkan penampilan dan fungsi dari FH-97 sebelumnya. Perbedaan FH-97A dibandingkan dengan FH-97 sebelumnya, yang paling terlihat adalah intake asupan udara. Pada FH-97, ia menggunakan intake di bagian atas, sedangkan FH-97A ditempatkan di sisi samping. Selain itu, ada beberapa perbedaan di ruang senjata. Karena ruang senjata FH-97A yang baru dirancang untuk pertempuran udara. Sedangkan ruang senjata FH-97 sebelumnya dirancang untuk serangan darat. Ruang senjata FH-97A dapat membawa delapan rudal udara ke udara yang lebih kecil. Drone ini juga dapat membawa port dengan fungsi termasuk jamming radar dan komunikasi, serta tanggi bahan bakar, rudal ekstra, dan senjata berpemandu presisi. FH-97A dilengkapi dengan dua mesin. Menurut perusahaan, desain ini dapat meningkatkan kecepatan terbang, kemampuan manufur, dan kehandalan. Karena jika satu mesin mengalami kegagalan, masih ada satu mesin yang dapat digunakan. Selain itu, drone tersebut juga dapat lepas landas secara konvensional di landasan pacu, dan juga dapat menggunakan pendorong roket untuk lepas landas dan mendarat penuh dalam kondisi khusus. Meskipun FH-97A memiliki daya tahan yang sangat baik dan dapat menemani pesawat berawak sepanjang penerbangan, namun ada satu kelemahan, yaitu ia belum bisa melakukan pengisian bahan bakar di udara. Tapi ada niatan ke depan untuk memasangkan fitur ini di kemudian hari. Terima kasih telah menonton!